Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan tutorial cara bongkar total ya printer Epson L310 kemarin ada yang pesan di komentar minta dibuatkan video tutorial cara bongkar total video ini berlaku untuk printer Epson seri lainnya seperti 220 L220 L310 L300 L130 dan L110 ya Oke kita mulai cara bongkarnya ya pertama kita lepas skrup disini ini kebetulan hilang satu skrup sini ya dilepas ini juga dilepas terus lanjut dipasangi pembuangan ya cara pasang pembuangan juga video sudah ada ini skrup dilepas disini ini skrup disini ya ini kita lepas dulu pembuangannya setelah ini baru kita tarik ini mesinnya ini ada kuncian ya ini ada penyakuncian jorong aja nah sini juga nah sehingga bisa di lepas ini juga tarik oke untuk melepas ini kita perlu mengangkat ini casing ini ya casing ini tapi sebaiknya ya kita lepas kita lepas skrupnya dulu oke kita lepas skrupnya dulu oke kita lepas skrupnya ini bentar total ya nantikan luas literally nah bisa di restart ini ya oke ketika kita membongkar total ini kita lepas dulu caranya ini dilepas ini kuncian sini ini kita lepas terus ini ada kuncian belakang sini ya ini nah seperti ini terus ini ada strok ini 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 untuk angkat ini baru ini bisa diangkat ini ada kuncian sini ya kelihatan ya ini ada kuncian lepas baru bisa dibisahkan ini ini kita ini nanti kalau ngerakit ini jadi satu kita amankan sekarang kita angkat ini ya ya sebelumnya kita ngangkat ininya kita lepas kuncian roll ini ya ini diambil kropnya seperti ini ini ya dicorong kesini oke nah itu kita cabut kabelnya juga ini krop diambil ini kropnya diambil ini kropnya diambil tuh ini diambil ya oh ini ada sensornya jangan lupa ya diambil oke oke sekarang kita angkat ininya pertama ini ada skrut sensor diambil soalnya ngunci dia ambil diambil ya cukup gini aja nggak usah dilepas nggak apa-apa kalau mau dilepas juga bisa ya terus ini ada kuncian lepas ya ingat-ingat-ingat kalau masanya tadi kunciannya ini diambil biarkan gini aja daripada nanti lepas hilang terus ini skrup diambil ini skrup diambil diambil rumah kartridnya ke sini kemudian putih-putih belakang rumah kartrid atau putih-putih dorong nah ini ya oke kita lepas ini sensornya ini cukup terus steaming balnya kita lepas kalau enak ini dorong sekali kalian dorong nah ini skrupnya ada skrupnya diambil aja biar enak ini dorong dilepas terus ini baru saya lepas pairnya baru ambil skrupnya ini ini sini juga skrupnya ini juga skrupnya ini juga skrupnya ini ini ambil mobilnya nah ini baru bisa diangkat nah seperti ini hati-hati lihat jangan sampai kebentur-bentur oke 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 ini udah ada pembuangannya kita bikin tutorial ya jarang lepas ini aja ya karena sudah saya tembak ini ya pertama skrupnya ini diambil terus saya lepas aja ya wah banyak ya ini apa namanya lemnya oke ini diambil terus untuk memisahkan ini ya di dalam sini ya di dalam sini ada kuncian ya ada kuncian kita lepas nah ini nah ini kunciannya didorong kesana atau didorong kesini ya maka dia akan lepas tinggal ambil ASF nya atau bongkar ASF nya ini ya ini dalam bentuk kunci-kuncian kalau takut lupa difoto aja ya kalau takut lupa difoto ini rollnya ini roll bawah ini ya seperti ini cara membongkarnya terus adaptor disini adaptornya ini ini tinggal lepas ini aja ini adaptornya ya nah tinggal nyongkal adaptornya disini dicongkal kunciannya ini tutupnya ya seperti itu cara bongkar ya ini membalikannya dipaskan ini tentara lubang ini sama ini dipaskan ya ini dipaskan baru ditekan ya ini sampai sampai bunyi klop ya harus pas klip ya ya kita ulang ya ini 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 sudah dulu kita pasang ini ya ditahan tangannya kita masang yang ini baru sampai klip bunyi klip oke sampai pas ya jangan ada yang miring oke oke baru di scrub ininya ininya kita scrub ya kunciannya tadi ini disini kunciannya yang tadi ya kita scrub ini oke pasang ASF nya sudah selesai sekarang kita pasang karit unitnya sebelum kita pasang karitnya ini ada beberapa video yang sudah ada cara melepas roll bawah yang bawah ini sudah ada videonya eh cara melepas dinamo sudah ada oke kita lanjut pasang karit unitnya hati-hati ya ini head hati-hati pas ini ada lubangnya ini kuncian ini scrub dipaskan hati-hati pelan-pelan nah seperti ini terus ini sensornya jangan sampai eh di bawahnya ini masuk di lubangnya seperti ini ya jangan sampai di bawah casing oke ini sudah ini sudah kita kita scrub biar nggak cobot-cobot terus kita nanti eh nakai yang sana oke setelah itu kita kata-kata yang disini yang ini masukkan ini 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 nah ini nah ini skrup lubangnya ini skrup ini open saya magnetnya udah mau habis ini skrup juga HP yang tadi sini di benerin ini pernya ya ini pernya terus ini ini kelihatan ya ini pernya untuk yang baru belajar bongkar biasanya sering terjadi kehilangan per ini yang ini ini ada per yang ini bukan yang ini ya tapi yang ini per ini per sensor ini nah sering hilang kelihatan ya ini pernya sering hilang kehilangan ini jangan sampai hilang jangan sampai tidak terpasang kalau tidak terpasang nanti bisa error per jam oke kita lanjut kita pasang sensornya ini ini ya skrupnya ini kita pasang sampai pas ya sampai pas di kunciannya oke pas nah itu kita skrup nah skrupnya kemana ini skrupnya modelnya skrupnya kecil seperti ini pos ya sampai tidak bisa digoyang-goyang masuk di kunciannya ini sudah skrup ini belum skrup juga ini 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 semua sudah di scrub ya pastikan semua sudah scrub ini sudah ini sudah terus ini sudah ini sudah Oke lanjut lagi untuk yang lainnya seperti ngelepas sensor ini encoder bulat ini tinggal narik pelan-pelan di jorong pakai obeng dari sini ya atau lepas ini dinamonya tinggal lepas bahut-bahutnya ini ini pun dalam bentuk kuncian tarik gini udah lepas ini ada scrubnya Hai terus eh roll bawah kita bongkar pembuangan scrub ini kita ambil pembuangannya ini baru bisa ngambil roll bawah videonya sudah ada Oke kita lanjutkan merakitnya ya pelan-pelan Oke kita pasang ini ya timming balenya ini masuk ke sini Hai ya nantinya masuk ke sini ini ada besinya si kecil as ya seperti ini Hai ya Hai pasang kalau lebih enak enggak jatuh-jatuh ya pakai gini nah seperti ini terus ini dipasang diluruskan sini Oh lupa Ini ada Pukernya, belum kita Pasang Aduh Cukup 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 Corong Lorong pakai Oben seperti ini terus kalau belum terbiasa biasanya yang ini yang tempat timbel ini akan jatuh-jatuh tapi kalau terbiasa enak ini tarik tahan masukkan sini terus untuk sensor ini kalau mau ganti tinggal ganti dimasukkan ke pembaca sensornya sebelum dilanjutkan jangan lupa ini sensor dibersihkan takutnya kena tangan kita yang kotor kita pasang ini apa namanya pengunci roll ini khususnya gini rollnya masuk sini ya kalau dimasukkan sini masuk sini setelah ngunci di besinya ini di kaya itu di jorong kesana pengunci pengunci kita seprop kalau selesai kita pasang kotnya ya ini pembaca sensor kertasnya ini yang ini temi temi ini ini masuk ke pembaca sensornya ini terus ini kunciannya pangkon ini ini krup oh iya sebelumnya biar nggak susah pasangnya ini ini pasang dulu ya nah pasang sensor ini dipasang dulu kalau terlanjur masang bot termasang ini sempit nanti susah megam sup 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 selamat menikmati selanjutnya yang bawah juga seperup terus ini 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 gak di seperup apa-apa kita pasang kabelnya ini masang kabel fleksinya masang kabel fleksinya kalau belum pas jangan didorong paskan dulu baru didorong kalau belum pas masuk didorong biasanya akan ngelupas kalau ngelupas cara bikin connector yang baru sudah ada videonya nah ini pas didorong oke kita lanjut sensor sensor ya diteliti satu-satu masih ada yang ketinggalan apakah tidak sensor sudah berdynamo sudah sensor kertas pernya sudah ini sudah baru kita pasang sistem tempusnya Hai hari ini sampai kepegang-pegang dibersihkan juga kita pasang sistem tempusnya Hai ini kotor kalau kotor dibersihkan ya nanti ngaruh di cetakan kalau ini kotor nanti di kertas juga akan kotor Oke kita pasang posisi gini ini datar ini ada miringnya yang datar yang depan pas kuncian ini 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 baru kita pasang tim infusnya kita pasang mengetahui saya ulang ya sini ada kuncian ini kuncian ini masuk di kuncian ini dulu baru didorong kunciannya ini masukkan lalu nanti dia akan ngepas kemudian ngepas baru skrup kata-kata induksnya ini masukkan di relnya atau apa namanya nih kunciannya oke ini untuk undian ya lubang ini masukkan ini ini masukkan ke kunciannya ini ya lalu di sekrup sebelum tahap terakhir pasang casing sebaiknya dites dulu apakah sudah benar tidak error ya kalau nggak pas salah pasang biasanya error daripada nanti ternyata belum pas belum bener berakhirnya error kita bongkar casing lagi kita coba tes ya kalau masangnya kurang pas atau tidak benar masangnya ketika ngerakit biasanya akan error dan itu harus dicari satu-satu ya dari satu-satu salah satu arah biar enggak salah ketika bongkar di foto jadi ketika lupa tinggal lihat fotonya ya kita buat kita buat kita buat print oke sudah benar masangnya tinggal kita ngerakit casingnya kita lanjut pasang casingnya kita lanjut pasang casingnya pertama kita pasang casingnya ini yang ini ya ini lubang skrup ya ini lepaskan ini 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 ya oke oke nah nah yang skrup ini ya Ini, skrup. Oke, kita pasang casingnya. Ini ada pembuangannya. Ini, jangan sampai ke pencet casing ya ini ya. Harus keluar dengan rapi seperti ini. Ini, harbus, as, wartepen. Oke. Nah, skrup. Ini, skrup satu sini. Nah, ini ada yang kelewatan tadi ini ya. Ini letaknya di sini. Ini kelewatan tadi. Nah, di sini. Terus membuka casing dulu. Nah, kelewatan saya buka casingnya. Masukan ini. Nggak usah saya videokan ya. Ini kelewatan tadi. Kelewatan tinggal ambil skrupnya sini. Angkat sedikit. Ini, pasang. Ini, sudah. Kembalikan lagi. Terima kasih telah menonton! Dan di sini przesahapomatic dari akhirnya. Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati oke, terakhirnya sudah selesai skrupnya pas, tidak ada yang kurah, kalau ada yang kurah berarti ada yang belum skrup, jadi seperti itu caranya lakukan pelan-pelan kalau takut lupa di foto semoga bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya, terima kasih Assalamualaikum Wr Wb